Halo Sobat, kali ini saya mau ajak Sobat jalan-jalan menuju ke Baturaden Saya startnya dari kota Cirebon Saya akan menaiki kereta api Pajar Utama Solo dari stasiun Kejaksan Cirebon Menuju ke stasiun Purwokerto Di sini saya mencoba untuk berbagi cara atau trik agar kita bisa melakukan perjalanan dengan murah dan efisien Pertama, saya mencari tiket kereta yang tarif khusus Ini pun saya mencari kereta yang ekonomi premium agar kita bisa lebih efisien lagi Kereta dengan tarif khusus ini memang disediakan oleh PT KAI 2 jam menjelang keberangkatan kereta Tarif khusus ini lebih disarankan bagi traveler perorangan atau kalau kita mau backpacker sendirian tunggal ya Tapi kalau kita mau berpergian rombongan banyak atau sekeluarga Sebaiknya kita kalau tidak terpaksa kita hindari karena bisa juga tidak memperoleh tiket Atau bisa juga kursinya berpencar karena berdasarkan kursi yang sisa yang tersedia Trik yang kedua adalah saya mencari hotel yang murah melalui aplikasi akomodasi hotel Tentunya kita lihat skor hotelnya harus yang bagus agar kita tidak merasa kecewa Yang ketiga triknya kita berhemat dalam hal makan Untuk makan ini saya juga melakukan pencarian melalui internet browsing Terhadap warung-warung sekitar yang dekat yang harganya murah dan bisa diantar Trik yang keempat saya mencari informasi akomodasi angkutan apa yang bisa digunakan di area wisata Dari stasiun Purokerto saya merencanakan untuk ke Baturaden menggunakan angkutan umum Kebetulan di Purokerto ada namanya bus Tans Banyumas Yang mempunyai beberapa rute atau koridor Dan salah satunya adalah yang menuju ke tempat wisata Baturaden Untuk menuju ke atas Halte bus Tans Banyumas yang terdekat dari stasiun Purokerto Maka kita harus menuju atau kita harus melalui pintu keluar sisi barat stasiun Purokerto Pasar pun disini ya Masih Dari sisi barat stasiun Purokerto Di pintu keluar lalu saya berjalan kaki kurang lebih 200 meter menuju ke jalan utama Lalu saya berjalan kaki kurang lebih 200 meter menuju ke jalan utama Lalu saya berjalan kaki kurang lebih 200 meter menuju ke jalan utama Lalu saya berjalan kaki ke kanan sedikit kurang lebih 100 meter menuju ke halte pasarpun Halte ini tepat di depan pasarpun Purokerto Disinilah tempat saya akan menaiki bus Tans Banyumas Saya hanya cukup bayar 3.900 untuk sekali bayar walaupun saya mesti berpindah bis Cara bayarnya pun sangat mudah bisa menggunakan aplikasi pembayaran Pisting pertama ini yang berkode K3 atau koridor 3 Lalu saya harus turun nantinya di halte SDN gedung wulung Nah setelah sampai di halte SDN gedung wulung Saya turun lalu menyeberang jalan bus berkode K2BM ada di halte seberangnya Terus dengan kode K2BM tujuannya ke Batu Raden Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati dengan naik bis ini kita akan dapat harga yang cukup murah yaitu hanya 3.900 per orang kita sudah sampai di Batu Raden jika kita menggunakan kendaraan online aksi online atau ojek online tentunya harganya jauh di atasnya dengan bis ini kita bisa duduk nyaman dengan bis ber AC dingin tiba kurang lebih 1 jam saja kita duduk dengan harga yang sangat murah semoga bis ini selalu ada dan memang selalu murah karena ini harapan dari masyarakat selamat menikmati selamat menikmati trik berikutnya yaitu kita harus pilih hotel yang bertarif murah hotel ini atau penginapan ini di daerah Batu Raden cukup banyak namun kita harus lihat juga skor dia penilaian hotel itu di Google Maps atau di aplikasi untuk akomodasi hotel karena kita juga ingin tidur kita atau nginep kita itu merasa nyaman trik berikutnya kita tentukan hotel itu harus dekat dengan terminal bis tempat turun bis tadi juga hotelnya diusahakan dekat dengan tempat wisata sehingga jika kita ingin jalan-jalan atau untuk pulang lagi kita tidak perlu naik kendaraan kita cukup berjalan kaki saya pun mencari hotel yang dekat dengan terminal dan tidak jauh dari tempat wisata hotelnya pun kita cari yang harga miring ya miring tapi cukup recommended kebetulan di Batu Raden ini tempat wisatanya berupa lokal wisata Batu Raden pun tidak terlalu jauh dari daerah situ trik berikutnya soal makan jadi kita usahakan makan di lokasi yang kita sudah betul-betul ketahui harga jual makanannya nah disini saya sebelumnya browsing-browsing dulu beberapa tempat makan berikut harganya di google map ada beberapa yang menampilkan menu dan daftar harganya juga di aplikasi online nah saya mendapatkan melalui google map suatu warung yang cukup murah disitulah saya beli untuk makan malam untuk makan pagi atau sarapan besoknya ternyata hotel di Batu Raden ini akan didatangin oleh ibu-ibu penjual makanan menggendong bakul dilihat lauknya bermacam-macam nasi pun ada nasi putih ada nasi kuning yang gurih silahkan dipilih dan harganya pun tidak terlalu mahal hitung-hitung membantu ibu-ibu tadi yang sudah keliling di Batu Raden demikian sobat yang bisa saya sampaikan kepada sobat sekalian cara saya untuk mengakali atau trik untuk mendapatkan harga yang efisien atau murah jika kita ingin piknik dari cerebon ke Batu Raden di Puro Kerto secara backpacker harga ini memang relatif tergantung kemampuan masing-masing individu tapi ini bagi saya sudah cukup efisien karena jika kita lakukan efisiensi lagi khawatirnya piknik kita tidak nyaman semoga yang saya sampaikan di video ini bermanfaat bagi sobat-sobat sekalian terima kasih telah menyaksikan video saya ini jangan lupa jika berkenan lakukan like komen maupun subscribe selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati